Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Dalam kesempatan kali ini, kita akan kembali ngaji Ngatur jiwa, bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyatu, nyawiji dengan sang yang sejati, Gusti Allah SWT Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai beberapa keluhan yang sering dialami oleh beberapa saudara kita Saudara kita ini merasa sudah mengamalkan amalan kerejekian yang paling ampuh Sudah melakukan sholat hajat, sudah melakukan puasa Mengapa dalam hal ini rejekinya masih bermasalah Masih ada beberapa permasalahan Berkenaan dengan masalah rumah tangganya, anaknya, kemudian Bisnisnya ini dapat dikatakan akan menuju ke bangkrutan Padahal, dalam hal ini sudah menjalankan beberapa muamalah Ataupun amalan, hingga amalan yang diajarkannya Ataupun amalan yang dijalankannya ini begitu banyak sekali Perlu dipahami terlebih dahulu Terkadang seseorang ketika menjalankan sebuah amalan Mereka ini tidak mendapatkan ruh, tidak mendapatkan nyawa dari amalannya Jadi ketika membaca sebuah amalan, hatinya ini biasa saja Tidak ada yang berubah Padahal ketika seseorang mendawamkan sebuah amalan Contohnya Kemudian membaca halin-halin sebanyak 400 kali Amalan ini diakini bisa memperkuat energi kerejekian Namun mengapa kok buktinya tidak ada perubahan sama sekali Karena tidak mendapatkan ruhnya Kemudian bagaimana tata caranya agar ketika mendapatkan Ataupun menjalankan amalan tersebut Bisa mendapatkan ruh ataupun nyawanya Yang pertama perlu dipahami mengenai konsep kerejekian terlebih dahulu Rejeki merupakan sesuatu hal yang baik yang diberikan sama Gusti Allah Kesehatan, rejeki, istri yang montok, rejeki Istri yang cantik, rejeki Semua hal-hal yang baik yang diberikan sama Gusti Allah Hal tersebut bagian dari rejeki Jadi yang jenengan perlu syukuri terlebih dahulu Yaitu sesuatu hal yang ada Jenengan pandangi istrinya Ya Allah, Alhamdulillah Saya diberikan istri yang semok, yang cantik Hal tersebut disyukuri terlebih dahulu Ketika hatinya sudah ada wujud rasa syukur Maka energi keburukan ini otomatis akan hilang Jenengan yang mohon maaf Sebelumnya memikirkan hal-hal yang kurang baik Insya Allah dengan memandangi istrinya yang cantik ini Maka energi negatif tersebut segera sirna Setelah energi negatif tersebut sirna Maka langkah selanjutnya Yaitu dalam hatinya ngazam Ya Allah, ketika rejekiku ini nantinya lebih baik Jenengan harus menjadi orang yang lebih baik Dalam hatinya harus ngazam seperti itu Hal-hal inilah merupakan langkah awal Langkah sederhana Yang menjadikan energi kerejekian dalam diri Anda Akan bangkit dengan maksimal Kang, apakah ada amalan yang dalam hal ini Pasti membangkitkan energi kerejekian dengan maksimal Sebenarnya asma Ataupun amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita Utamanya orang-orang yang ahli Tasawuf, orang-orang sufi Beliau ini amalannya begitu banyak sekali Salah satunya yaitu Doa ini dibaca sebanyak 4 kali Kemudian membaca halin-halin sebanyak 400 kali Dengan izin Allah nanti rejekinya akan dipermudah Yang paling terpenting yang perlu dipahami Ketika rejeki Anda, rejeki jenengan semuanya Ingin dipermudah sama Gusti Allah Syukuri hal yang paling terkecil terlebih dahulu Dan salah satu caranya Yaitu mensyukuri keadaan yang ada di sekitar Anda Yakini dengan sempurna hati Maka Fai Insya Allah Gusti Allah akan memberikan jalan yang terbaik atas rejekinya Jika dalam hal ini Mohon maaf jenengan ada beberapa permasalahan Berkenaan dengan masalah ini Monggo saya persilahkan Nanti jenengan semuanya bisa menghubungi saya Untuk nomor saya Fai Insya Allah Akan saya sertakan di bagian deskripsi Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Perang Alam 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 Kisah Perang Alam